Ayah lagi gak punya duit, kan kemarin habis bayaran kamu sekolah. Pap, aku capek banget, kita istirahat dulu yuk. Iya nih bang, capek banget. Yuki yuk istirahat dulu yuk. Capek banget nih pap. Iya nih, capek. Wah, adem dulu kan nih bang disini. Iya nih pap. Bang, sepeda abang kan udah sering ngelos tuh. Kok abang gak pernah minta beliin ke papa? Enggak pap, aku udah bersyukur sama sepeda yang sekarang. Kalau ngelos kan bisa dibenerin. Oh iya bener tuh bang, abang harus pandai bersyukur. Iya pap, jadi kalau aku pengen sesuatu, Aku minta sama Allah dulu setiap abis sholat. Kayak yang kemarin di HP itu. Aku kan minta sama Allah. Aku berdoa setiap hari. Eh ada aja jalannya. Terus dapet THR pas lebaran. Jadi sebelum ngomong ke papa, Aku selalu ngomong sama Allah dulu ketika berdoa. Bagus deh, berarti abang anak yang soleh. Eh pap, kemarin aku ke rumah temenku, Dia habis beli sepeda baru. Sepedanya bagus banget. Ya iyalah sepeda baru pasti bagus. Tapi dia minta sama ayahnya, Sambil nangis pap, Sampai guling-guling di lantai. Padahal ayahnya bilang, Lagi gak punya uang. Suruh nunggu sampai punya uang. Tapi dia gak mau pap. Kalau ada anak yang kaya gitu, Terus melalui kamu gimana abang? Itu gak bagus. Karena dia gak bersyukur. Padahal ayahnya bilang, Kan lagi gak punya uang. Kasian orang tuanya. Padahal kan dia masih punya sepeda. Dan masih bagus lagi sepedanya. Nah iya pinter tuh abang. Anak yang kaya gitu, Jangan diikutin ya. Iya pap, Kenapa abang gak kaya gitu? Yaudah yuk, Kita lanjut lagi main basketnya. Ayo. Aku mau ngerjain tugas di rumah temenku ya. Iya hati-hati ya abang. Duh, leluh lagi. Yeay, udah bisa. Duh, leluh lagi. Yeay, bisa. Alhamdulillah udah bisa. Ya Allah lancarkanlah rizki papa ya Allah. Biar papaku bisa beliin sepeda baru buat aku. Amin. Aku mau lanjut jalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Kevin. Dok, sepeda kamu baru dok. Keren banget. Iya dong. Keren kan sepedaku? Iya. Iya, keren. Bukannya sepeda kamu masih bagus dok. Ia, tapi aku mau sepeda yang baru lagi. Buat apa? Udah, udah pake itu dulu aja. Kan masih bagus. Gak mau. Pokoknya aku mau yang baru. Ayah lagi gak punya duit. Kan kemarin habis bayaran kamu sekolah. Nanti kalau ayah punya duit, nanti ayah beliin baru ya. Gak mau. Gak mau. Pokoknya aku mau sekarang. Ya orang gak ada duitnya, gimana mau beli. Yaudah ya terserah kamu deh. Kalau mau nangis, nangis aja. Duh, kenapa kamu nangis? Ladiah aku minta sepeda baru gak dibeliin. Iya kan ayah kamu bilang lagi gak punya duit. Jadi kamu harus bersabar. Lagian sepeda kamu masih bagus kok. Malah bagusan sepeda kamu daripada sepedaku. Yaudah yuk, kerjain tugas lagi biar cepet selesai. Yaudah yuk. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Kalau apa yang kita mau, tidak bisa langsung dituruti. Kita harus lihat keadaan orang tua kita. Kalau kita masih punya sepeda, kita gak perlu beli sepeda baru lagi. Itu tandanya kita gak bersyukur dengan apa yang kita punya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Daaah!